Halo Sobat Merdeka, selamat datang di podcastnya Kampus Merdeka dengan aku Karina Syahna dan tentunya di podcast selalu kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece-kece banget khusus buat Sobat Merdeka, semua yang ada di rumah yang lagi nonton dan penasaran gak sih hari ini tuh siapa narasumber kita? selamat datang Bang Ogut selamat datang, apa kabar? wah baik Bang Ogut gimana kabarnya? lama ketemu kita ya? lama banget Bang nah Bang Ogut nih sebelumnya mungkin belum tentu semua Sobat Merdeka langsung nge-wah siapa nih Bang Ogut? mungkin Bang Ogut boleh perkenalkan siapa sih nama aslinya terus Bang Ogut tuh kenapa bisa dipanggil Bang Ogut sih? oke, halo teman-teman nama aku Aldio Pramudia Gunadi tapi biasa dipanggil Bang Ogut kenapa namanya Ogut? karena aku ngebedain antara orang yang kenal aku sebelum social media sama setelah social media jadi kalau misalnya orang yang kenal aku dari sebelum social media manggilnya biasanya Dio Dio betul tapi kalau misalnya yang udah kenal di social media biasanya manggilnya Ogut dan aku, yaudah itu aja ya jadi rebranding ya kesannya ya rebranding ya, disitu berarti ada kayak perpindahan profesi tuh Bang betul kira-kira ya, berarti aku manggilnya Bang Ogut aja ya boleh nah kehadiran Bang Ogut hari ini buat nemenin aku ngebahas tentang sedikit-sedikit tentang MSIB MSIB, oke yes, which is adalah tadi tentang seputar magang, studi independen, dan berarti itu lebih ke karir development terus pengalaman-pengalaman sebelum dulu magang ya, dari mungkin sebelum lulus, lulus, dan apa sih efeknya magang dan lain-lain nah tapi sebelum kesitu, kita mau tau dulu dong tentang Bang Ogutnya sudah pasti boleh, boleh ya, jadi boleh gak sih Bang Ogut ceritain tentang pengalaman perjalanan hidupnya Bang Ogut nih tapi related sama dunia pendidikan kita di Indonesia oke, jadi kalau aku, pendidikan aku ya, aku standar lah kayak SD, SMP, SMA, semuanya kan kayak gitu mostly kan, nah aku tuh kuliah cukup muda ya, karena di umur 16 tahun aku udah kuliah S1 wow jadi belum punya KTP udah kuliah S1 yes ya kan, nah itu gara-gara aku tuh dulu SMA-nya masuk sekolah alam namanya nah terus abis itu saat aku kuliah tuh aku langsung ngambil dua jurusan, ekonomi sama hukum itu kepintaran tuh berarti tuh ya sebenernya enggak sih, karena sebenernya kalau dibilang orangtuaku pintar sih jadi uang jajan berbanding lurus dengan SKS yang diambil baik ya jadi ambil SKS-nya selalu full, terus ditawarin lagi mau gak kuliah hukum nambah lagi dong, top up lagi berarti uang jajannya, oke kebetulan juga karena nyokap hukum, dia dosen juga oh oke, dia dosen juga sekarang, dia dokter, dia konsultan juga untuk hak kekayaan intelektual oh nice ya kan, yaudah aku ikutan aja oke nah terus kebetulan karena waktu aku, waktu aku S1 itu, aku cepat kuliahnya lulus 3 tahun oh enak banget dong bukan 3,5 tahun iya emang ada kebijakan bisa lulus 3 tahun? waktu itu ceritanya lucu, jadi waktu semester pendek kan rata-rata orang tuh mengulang iya cuman ini bisa ngambil mata kuliah lain oh gitu yang belum diambil oh oke dong jadi bisa lebih cepat oke dong, berarti Bang Wugut bisa kita bilang pinter nih, gak ada flow-nya nih di nilai-nilainya yang mudah-mudahan lah ya oke, keren-keren terus abis itu 19 tahun lulus S1 tapi yang hukumnya belum lulus, masih lanjut yang ekonomi nih yang hukumnya belum lulus, ekonomi lulus oh oke hukumnya belum lulus nah waktu itu lulus S1 itu umur 19 wow itu kayak, aduh ngapain nih mau cepet banget loh, biasanya normalnya kan orang berarti S1 ya, kayak gitu nah abis itu, ya lu ditawarin mau S2 enggak? ya udah aku ngambil S2 di SBM ITB oke dan di SBM ITB juga cepet karena aku pengen cepet lulus itu satu setahun, satu tahun sembilan bulan satu tahun sembilan bulan jadi umur 22, eh umur 21 udah lulus S2 nice terus tinggal ngelanjutin yang skripsi hukum oke yaitu di umur 22 oh yang si hukumnya ini juga belum kelar tuh pas udah dapet S2-nya ya sah-sah aja sih ekonominya kan tapi udah lulus ya karena tesis kan lumayan ya, tesis kita tahan dulu yaudah cuti dulu deh tesis dulu kelar baru kelarin yang skripsi betul, itu juga kita bagi-bagi prioritas tuh ya buat temen-temen yang udah mikir mau ke jenjang S2 nah tuh udah beda tuh mainnya sama kayak S1 nggak bisa kayak masih ya ngerjain skripsi jalan, nongkrong masih jalan, magang masih jalan kan nih kalo udah ngomongin tesis wah karena juga beda ya kalo tesis di research-nya manajemen kan ada quanti-qually kan yes aku pake kuantitatif, kayak pake kita harus running data SP, apa pake regression, validity test, ANOVA gitu-gitu pas ke hukum ini lingkup yang lain banget nih ini lebih ke study case, ke kualitatif, ngebedah literature review lebih ke sana kayak biasa angka tiba-tiba jadi ke ini dari hukum ke business administration ya iya, itu jadi bingung banget iya sih, kebayang banget berarti nggak mungkin langsung berjalan paralel dong ngomong satu-satu kan, kalo kayak pecah lah ya, bingung fokusnya akan kemana nah, terus abis itu aku lulus dua-dua, umur dua-dua seminggu kemudian aku dapet kesempatan untuk magang di consulting firm oh, nice, itu seminggu setelah wisuda wisuda yang hukum, yang terakhir iya, yang terakhir oh, oke ini berarti udah lulus semua nih, luar biasa iya, betul, iya kan nah abis itu yaudah, aku magang tiga bulan terus abis itu aku diangkat jadi karyawan di sana oke di consulting firm tersebut nah pengalaman magang aku juga nggak cuman yang waktu aku udah lulus juga tapi aku pernah magang juga waktu SMP oke di pembicaraan sebelumnya kan di talk show aku udah cerita wow, nah itu udah spoiler deh gitu yang belum nonton, nonton deh talk show kita ya kurang lebihnya gitu iya, wow dari SMP ya betul, karena memang aku sukanya dagangnya dari dulu ya oke, sukanya dagang atau nggak bisa diem, nggak tau juga tuh ya lebih ke dagang nggak bisa ngeliat cuan cuan oke, harus cuan, cuan, cuan nggak apa-apa ada baiknya juga iya kan nah abis itu, yaudah setahun kerja abis itu baru jadi content creator oh, nice oh, jadi sebelumnya sempat berprofesi menjadi ya karyawan umum lah ya karyawan di satu perusahaan dan kemudian mungkin ngeliat potensinya ya potensi bisnisnya, potensi dirinya ternyata bisa nih jadi full time creator full time content creator sampai sekarang ya bahkan tadi business owner juga ya sempat di mention sama Bang Ogut ya betul nah, itu menarik banget tuh dari cerita-cerita background pendidikan aja umur 14-15 tahun tuh SMP udah mulai magang nggak bisa diem cari pengalaman itu semua ini kan juga ngomongin karakter ya Bang berarti kan karakter yang bukan apa namanya karakter yang pengen tau curious, nggak bisa diem, dinamis kayak gitu atau mungkin karakternya emang suka belajar nah, ini lanjut nih ke pertanyaan aku selanjutnya nih menurut Bang Ogut kalau karakter anak muda jaman sekarang gimana? lebih spesifik ke mahasiswa atau mahasiswa mahasiswa ya yes kalau yang aku lihat sih mahasiswa sekarang itu pasti lebih pinter-pinter dari millenials pasti, kenapa? jaman aku dulu nggak ada sosmed yes internet juga masih lambat nah, kalau sekarang semua informasi udah bener-bener terrevolusi semua bisa diakses dimanapun bahkan dari podcast ini aja orang jadi bisa belajar banyak jaman dulu youtube isinya video-video lucu doang ya kan? video-video lucu doang hiburan doang lah ya konten-kontennya betul nah, kalau yang aku lihat juga anak-anak jaman sekarang tuh lebih kritis dan lebih penasaran ok, curiosity-nya levelnya lebih tinggi ya iya, betul nah setuju itu sisi positifnya nih jadi saya pikir anak-anak mahasiswa Indonesia ini udah makin pinter-pinter nih dibandingin jaman-jaman sebelumnya tinggal etikanya ok, etiknya etiknya jadi kayak karena segala macamnya cepat sekarang segala macamnya tersedia dia lupa bahwa segala sesuatu tuh butuh proses perlu hirarki ya kan struktur, organisasi-nya ketika bukan cuma buat diri sendiri ya betul ketika berinteraksi sama orang yang pas di kantornya atau lain-lainnya betul terus sopan santun yes etik and manners lah ya betul jaman milenials kita kita tuh ngalamin kita dari Friendster ke Facebook ini mengenai sopan santun ya dulu itu di Facebook sama Friendster itu mostly temen-temen kita aja yang ngomong yes ya, ngomongnya jadi lebih terkontrol ya ya tapi pas tiba-tiba kita bilangnya internet 2.0 yang dimana adanya sosmed semua orang bebas berkata-kata di sosial media itu langsung boom the freedom of speech tiba-tiba nih keluar ya iya langsung kata-kata yang namanya hate comment dulu mana ada Facebook Friendster istilah hate comment gak ada ya hate speech gak ada even gak kita gak kita sungkan untuk ngomong kayak gitu dilapak orang gitu ya betul karena nih orang cuman sharing tentang temennya keluarganya good memories aja terus kenapa disini gue nimbrung gitu iya iya bener banget beda banget zamannya kalo sekarang itu anak-anak genset bisa ngeliat kayak orang bikin konten tiktok misalnya hmm wah ada yang ngehujat ngomongnya tuh udah bener-bener gak di filter akhirnya dia ngerasa kayak oh ini tuh normal hmm tapi buat kita gak normal sekali kayak gini orang bikin konten yang daging gitu misalnya dihina-hina bahkan yang dihinanya gak nyabung akhirnya si gen Z ini ngeliat bahwa masjid-masjid yang zaman sekarang ngeliat oh ini tuh hal biasa akhirnya kebawa ke lingkungan kampusnya misalnya gak sopan sama dosen attitude dan lain-lain karena kalian nanti kalo misalnya berkarir di dunia di dunia kerja beneran ya misalnya kalian gak pintar-pintar amat let's say yang nyelamatin kalian itu attitude doang yes gak ada yang lain cuman attitude doang yang nyelamatin kalian exactly your work ethic aja sama manners kayak gimana karena kita gak cuman butuh hard skill ya betul gak cuman butuh kepintaran by the text book kayak gimana betul ilmunya apa yang which is emang perlu pasti kita siapin betul tapi soft skillnya ya banyak banget ya yang tadi Bang Ogut bilang masalah tentang gimana bisa kerjasama gimana bisa terima pendapat sempet diomongin gak ada yang instan ya ya hard work always paid off pasti kayak gitu jadi temen-temen percayalah sobat merdeka percayalah kalo misalnya sekarang nih kayaknya lagi berusaha banget kayaknya kayak gak kemana-mana nih bikin kontennya atau gak dapet-dapet pasti itu gak sia-sia ya Bang pasti itu menuju somewhere yang nantinya pasti akan lebih berdampak buat sobat merdekanya langsung rasain sendiri betul berarti kan kalo tadi kan opini ya tapi kalo dari pengalamannya Bang Ogut ketika masuk ke dunia profesional kayak karakter apa yang wajib banget lo punya kalo diliat dari track record kan aku lulus cukup muda ya 22 tahun ya pas diterima di kantor walaupun magang itu pertama kaget dulu hmm oh gini ya oh gini ya dunia kerja ya pada saat kalian masuk kantor itu tuh gak seperti kayak kalian duduk di meja nungguin dosen kasih materi no it's no it's totally beda banget kalian tuh dituntut untuk inisiatif inisiatif misalnya dikasih tugas coba tolong bikin ini pak saya belum diajarin wah itu udah big no tuh udah big no tuh nah mental seperti itu kan adalah mental yang harus dibangun karena waktu di kampus kan ujian selalu materi yang sudah diajarkan ya tinggal mulang tapi di kantor itu gak selamanya apa yang harus dikerjakan itu harus diajarin dulu ya memang kantor ada training tapi kita sebagai orang yang kerja di kantor atau magang di kantor nantinya kita juga harus kalau bingung harus ngerjain apa gimana caranya kita bisa loh ada peers-peers kita loh orang-orang lain kita tanya ini harus kemana harus ngobrol sama siapa dan lain-lain dibanding kayak ya pak saya gak tau saya belum diajarin iya udah kalah sebelum perang itu udah langsung HRD kayak ah ini apa nih gak jelas gitu loh kayak gitu yang pertama adalah kaget dulu sama yang kedua adalah dulu waktu di sebagai mahasiswa ya aku ini lebih banyak kerja sendiri belajar sendiri kan pas mahasiswa ya mostly kayak gitu kak karakternya kayak gitu ya dan daman dulu gak sebanyak itu kayaknya kerja kelompok dibandingin sekarang ya setuju sekarang lebih dimintanya lebih banyak mereka fokus group discussion banyak research terus mendapat kamu apa terus temennya harus ngomong apa jadi kayak diminta untuk lebih kritis kayak gitu untuk speak up nah jaman dulu waktu aku itu pas biasa di kampus itu kerjain sendiri ngapal sendiri ujian sendiri pas ke teamwork kita tuh harus bisa kayak lempar-lemparan antara satu tim nah itu yang gak dipelajarin waktu aku dulu di mahasiswa dan bersyukur sekali aku waktu itu sempet magang sebelum bener-bener kerja di company tersebut jadi aku tahu oh ternyata kalau kerja tuh harus kayak gini kita lempar-lemparan pakai email tuh kan ini udah dilakuin gini-gini versinya kamu lakuin gini-gini itunya jadi kebentuk sama yang ketiga adalah belajar company culture oke company culture nya ya kayak gimana nih yang bener di company ini harus apa yang do apa yang don'ts nya betul nah di company culture itu kita bisa tahu bahwa oh mentreat teman kuliah itu beda sama ngertreat teman kerja yes apalagi teman rekan kerjanya misalnya di atas kalian supervisor nah bahkan aku dulu tempat aku kerja aku manggil orang kayak memang culture nya begitu aku shock banget oke manggil orang yang umurnya waktu itu aku masuk umur 22 22 ke 23 manggil orang yang 40 tahun panggil nama karena culture nya begitu karena culture kantornya yes konsulting firm kan kayak barat ya Western kalau Western manggil nama gak terlalu se ini ya gap nya gak seberasa di Indonesia gitu ya betul pak hormat apa didului mereka tuh cenderung lebih santai kayak gitu ya gak manggil pak gak panggil bu langsung ngomong namanya Firzah gitu iya company-company luar negeri kurang lebih kayak gitu iya langsung kayak gitu jadi bener-bener kayak culture nya wah shock banget gitu loh nah kak beruntungnya karena aku udah magang nih yang waktu aku magang tuh sekitar 3 bulan nah sebelum jadi akhirnya jadi kerja disitu jadi aku udah mulai terbiasa tuh sama culture seperti itu itu bener-bener shock sih manggil orang yang lebih tua manggilnya Firzah gitu yes yes atau Ical itu aneh banget sih buat aku ya waktu itu ya nah jadi itu juga belum tentu kan misalnya nih kayak pengalaman magangnya kan gak cuma di satu tempat udah dapet pengalaman magang itu and then langsung kalian aplikasiin di another firm karena bisa aja culture nya beda lagi gitu loh betul kalian harus versatile kita sebutnya adaptif kayak gitu dan ini emang sih selalu yang aku terapin juga ke student-student aku di kampus tuh gak selalu semua yang paling sukses itu artinya yang paling pintar betul dimana yang kamu emang bisa memposisikan diri sebaik mungkin and just do your maximum best orang tuh akan bisa lihat your work effort betul kayak gitu karena kan ya semua orang juga tau masa dia baru belajar dia baru masuk magang hasilnya langsung bagus pasti butuh proses orang-orang juga pasti tau itu oke nah magang itu kan berarti salah satu cara untuk kita juga ngefek ya buat kayak karir jenjang karir maksudnya orang yang sering punya pengalaman magang sama orang yang belum pernah magang mungkin posibilitas dia untuk bisa di hire lebih gede pasti kayak tadi sempet ada omongan tentang bikin buat HR consulting ya dulu aku consulting pernah bikin HR modul nah itu boleh ceritain gak bang dari sisinya si HR ini karena kamu yang bikin HR modulnya kan oke boleh diceritain gak ke Sobat Merdeka jadi Sobat Merdeka aku tuh dulu pernah jadi jadi seorang consultant dan aku pernah bikin modul HR nah salah satu yang dinilai menjadi poin penting itu adalah pengalaman sebenernya IPK tuh bakalan ketutup sama pengalaman gitu IPK IPK itu cuma di atas kertas sebenernya itu benar itu benar banget by the way aku punya hak ngomong ini karena IPK ku terakhir 3,87 jadi ya aku boleh berhak lah ya ngomong kayak gini ya wow 3,87 itu juga udah luar biasa oke dong makna kumulut ya bukan IPK tapi pengalaman kerja ya kan HR akan ngeliat oh kalau orang sudah pernah magang artinya dia udah tau lingkungan korporat itu seperti apa ya orang kalau udah pernah magang dia udah tau gimana caranya bekerja dalam tim dan satu lagi karena kalian pas masuk ke korporat let's say kalian jadi udah anak pintar banget di mahasiswa nih sebagai mahasiswa orang HR ini bakal tau oh kalian pernah ngerasain jadi bawahan hmm karena gak gampang loh jadi bawahan itu loh kita masuk entry level itu kita awal paling bawah loh betul sementara kalau mesti kita pintar banget di kampus kita udah kayak dewa di awal-awal ya kan ya apa-apa juga gampang gitu ya apa-apa gampang semua ngikutin kita waktu juga terserah kita iya iya kan nah itu yang HR lihat nah di sisi lain dengan kita melakukan magang itu tuh sama kayak kita kalau pernah beli software di aplikasi apa gitu kalkulator atau apa yang ada free trial 14 hari hmm nah ibarat kata kalau misalnya kita magang itu tuh company dapet free trial oke tapi gak free kan karena kan magang biasanya dibayar kalau misalnya di luar kan iya nah jadi mereka testing dulu ibarat kata kalau kita mau pacaran gitu ya kita date dulu sekali dua kali tiga kali baru oh yaudah kamu jadi pacar aku PDKT dulu lah ya PDKT dulu nah magang itu sebenernya PDKT hmm dengan kalian magang kalian bisa lebih gampang untuk menjadi pacarnya atau lebih memahami menikah dengan company-nya let's say kayak gitu yes ya kan nah jadi ada dua sisi yang pertama adalah lihat dari variable yang memutuskan si HR ini bakalan ngundang kalian ke next step-nya lagi kiran ya kan nah terus abis itu yang dari PDKT-nya tersebut hmm gitu menurut kamu baik baiknya tuh magangnya pindah-pindah dengan durasi yang cepat-cepat atau ideal magang tuh biasanya berapa bulan yang dilihat di yang dilihat di ibaratnya resume atau CV kayak orang tuh bukan kayak ah nih dia masalah nih karena dia pindah-pindah mulu kayak gitu oke idealnya tuh kayak durasinya tuh berapa sih dan berapa kali pindah-pindah menurut Bang Ogut oke dari common practice sih kalau aku lihat ya biasanya tuh 3-6 bulan sih kalau magang ya kayak rata-rata sih kalau dari waktu aku dulu ngelihat banyak kandidat itu 3 bulan 3 bulan 3 bulan ya jadi ada dua nih posisinya kalau kalian kuliah nah magang misalnya di dua tempat itu jadi poin plus tapi kalau kalian udah lulus terus magang disitu-titu magang lagi magang lagi ini kok orang magang doang gak kerja-kerja gitu kan kok gak ada yang mau secure sama dia kayak gitu ada apa nih betul apakah bagus atau enggak itu bukan di judge langsung bagus atau enggak tapi itu menjadi sebuah pertanyaan si HR ini orang kenapa nah jadi kalau masih kuliah sih magang di beberapa tempat ya oke yes bukan beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan ya tapi 3 bulan magang sini 3 bulan magang sini juga tahu juga kapabilitas dan prioritasnya balik lagi kalau lagi kuliah ya prioritasnya ya harus kuliahnya yang pasti harus lulus nih betul ngapain magang-magang terus tapi kuliahnya terbengkalai betul karena mungkin kayak enakan di tempat magangnya wah nih gue seru banget nih setiap hari kayak gini atau misalnya ada yang dapat upah ada juga yang enggak mungkin kayak gitu ya nah jadi magang itu secara pengalaman pribadinya Bang Ogut atau secara pembuat apa namanya HR model buat company ya consulting gitu itu udah jelas banget guys faktanya bahwa ini akan membantu karir kalian pasti bantu untuk loncat karir lebih tinggi pasti bantu nah Bang Ogut menariknya nih kalau misalnya di kampus merdeka ya ada program namanya MSIB yang tadi aku bilang di awal magang dan studi independen bersertifikat ya nah tadi kan dari cerita kita nih kalau pengalaman zaman kita kita yang nyari ya kayak belum disuguhin gitu gak usah disuguhin sama kampus ada kampus yang nyuguhin nih option ada juga yang enggak pokoknya kamu magang terserah deh iya terserah deh yang penting magang ya ada laporannya kayak gitu nah menariknya MSIB ini si program dari kampus merdeka ini ini adalah program yang langsung dari pemerintah artinya nah ini memberikan para sobat merdeka atau para mahasiswa-mahasiswa aktif yang tentunya di atas semester 4 itu kesempatan untuk bisa langsung cari apply di mitra-mitra yang sudah dikurasi oleh program ini magang merdeka ini apalagi kalau misalnya perusahaannya perusahaan impian mereka nah 400an lebih dan tentunya dengan kayak gini dengan berarti udah dikurasi berarti namanya bagus-bagus dong pasti bagus-bagus yes di CV bagus pasti tuh udah pasti bukan cuman karena magang 3 bulan tapi magang 3 bulan di mitra ini dengan sertifikasi kampus merdeka yes itu legit banget tuh itu legit banget tuh HR langsung kayak wow HR langsung oke udah nih oke besok interview iya besok interview ini si anak kampus merdeka gitu si anak magang merdeka kayak gitu nah itu tentunya tapi ya pasti dengan syarat-syarat karena kan ya banyak lah harapannya sih juga kalian sobat merdeka dengannya disuguhkannya ini harusnya jadi lebih termotivasi ya betul lebih gak ada alasan lagi untuk males cari magang atau cuman ikut-ikutan siapa tau company tempat kalian pengen kerja yang sesuai dengan passion kalian iya terdaftar sebagai mitra nah bisa jadi shortcut shortcut ngomongin shortcut nih gara-gara bang aku ngomongin shortcut ada juga nih manfaatnya buat sobat merdeka terkait sama si program MSIB ini siapa sih yang gak mau shortcut emang kita bilang jangan mengharapkan instan pintas enggak tapi ini harus di aku garis bawain dulu nih ya boleh shortcut itu bukan berarti kayak cepet gitu enggak ya atau networking doang atau apa gitu ya betul tapi adalah comparison atau komparasi antara gak tau dan gak punya track record sebelumnya di CV masuk ke company itu ibaratnya tanpa kita perang tanpa ada anti peluru dan peluru tapi kalo mesti kita ikut program ini kita udah ada peluru nih yes ya kan oh gue udah pernah magang nih di tempat gue mau kerja nih makanya punya kesempatan lebih besar yes apalagi ininya bagus lagi reviewnya yes apa namanya evaluasinya nah kalo di MSIB juga gitu tuh bang ada namanya golden ticket oh nah jadi ada beberapa mitra yang akan bisa memberikan golden ticket ke si mahasiswanya ini si calon yang maybe bisa menjadi pemenang si golden ticket artinya chance dia untuk mendapat pekerjaan atau posisi tetap di company tersebut itu lebih besar banget dibanding yang gak pernah ikut iya dan juga si golden ticket ini makanya kalian harus langsung cari-cari informasinya di website nya kampus merdeka ya betul siapa tau Tuhan sudah menciapkan golden ticket untuk lo disini nah tuh dia jemput bolanya temen-temen betul jangan nunggu bolanya dateng aja ya sobat merdeka terakhir bang Ogut ada gak sih harapan atau pesan-kesan yang ingin disampaikan ke sobat merdeka ada terkait hal ini boleh silahkan dikasih ke mereka ada banget karena temen-temen sobat merdeka harus ingat bahwa kita ini punya satu peluang yang kemungkinan besar tidak kembali lagi Karina yaitu Indonesia emas di tahun 2045 apa itu artinya Indonesia emas? artinya kita ada dalam bonus demografi yang dimana mayoritas dari populasi penduduk kita itu dalam usia produktif wow oke nah kita punya kesempatan ini yang gak tau bakal ada lagi itu kapan yes nah populasi kita besar dan ada dalam usia yang produktif ya kan nah tinggal pertanyaannya adalah jangan sampai kita cuman volumenya aja besar kuantitinya aja besar tapi kita juga harus kuantitinya besar dan kualitasnya juga besar yes exactly dan menurut aku buat para sobat merdeka semua ini MSIB ini adalah salah satu ibar kata kayak makanan yang udah nih mau naikin kualitas apa enggak dari pemerintah untuk kalian gratis yes tinggal masalahnya kalian mau manfaatin atau enggak jadi pesan-pesannya adalah ingat dunia kampus itu berbeda sama dunia kerja kalian tetap harus adaptasi lagi di dunia kerja dan kalian bisa beradaptasi lewat program MSIB ini luar biasa langsung gak tuh ya one take oke emang wangku tuh kan content creator iya makanya udah biasa udah biasa ini juga tuh apa namanya sobat merdeka kayak gitu tuh dari kebiasaan betul kita bisa menjadi lebih nyaman lebih fasik ya betul karena kita kebiasaan dan sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak buat Bang Ogut yang udah bersedia dateng ke podcast kampus merdeka tentunya untuk ngebahas nih bareng-bareng tentang MSIB magang dan studi independen bersertifikat karena jangan sampai kita sia-siain once in a lifetime dua ribu empat lima empat lima kita menjadi Indonesia emas that's our part yes that's our part either we make it or we break it yes jadi make sure kita ada di society atau di movement yang yuk bikin ini berhasil bareng-bareng betul dan pastinya program-program dan juga video-video kita yang kita sediakan di podcast kampus merdeka ini kita harap bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang pastinya diaplikasikan betul di dunia nyata ya buat sobat merdeka semua dan kita juga berharap bisa selalu memberikan konten-konten yang kreatif dan juga inovatif dan pastinya bisa apa namanya menambahkan mutu pendidikan kalian sobat merdeka di rumah semua untuk itu saya Karina Shana terima kasih banyak banget udah mampir dan sampai ketemu lagi sobat merdeka di podcast kita selanjutnya bye-bye